Terima kasih. 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 Pertanyaannya bagi kita sekalian, pernahkah Bapak Ibu Saudara salah jalan? Nah, biasanya kalau kita salah jalan, apa yang kita lakukan? Ya, biasanya orang bilang puter balik. Dan memang di dalam kehidupan kita mungkin juga mengalami berbagai situasi yang membuat kita salah memilih jalan. Tapi bagaimana kalau pilihannya adalah jalan yang pilihannya adalah jalan yang pilihannya adalah jalan yang pilihannya yang pilihannya yang pilihannya yang sesungguhnya menjadi kerinduan kita. Yaitu untuk menikmati, yaitu untuk menikmati surga. Menikmati surga. menikmati suami Tuhan yang pilihannya menikmati, menikmati surga menikmati surga, menikmati surga, menikmati surga. Itu adalah doa Musa Siapa yang lebih tua? Musa atau Daud? Ya tentunya Musa Tetapi Masmur 23 yang ditulis Daud Ditaruh lebih depan daripada apa yang dituliskan oleh Musa Di dalam Masmur 90 Jadi penulis kitab Masmur Atau orang yang menjadi editor kitab Masmur Berusaha menempatkan setiap Masmur pada bagiannya masing-masing Tapi Musa yang menarik Ketika mengawali kitab Masmur ini Masmur 1 adalah Masmur yang menyatakan pilihan Seolah-olah editor kitab Masmur Ingin kita untuk benar-benar serius Pilih jalan yang mana Mari kita membaca ayat 1 sampai ayat yang ke-6 Saya akan bacakan bagi kita sekalian Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik Yang tidak berdiri di jalan orang berdosa Dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh Tetapi yang kesukaannya ialah taurat Tuhan Dan yang merenungkan taurat itu siang dan malam Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air Yang menghasilkan buahnya pada musimnya Dan yang tidak layu daunnya Apa saja yang diperbuatnya berhasil Bukan demikian orang fasik Mereka seperti sekam yang ditiupkan angin Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman Begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar Tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan Bapak ibu saudara yang dikasih di Tuhan Jalan mana yang akan kita pilih Ketika kita diperhadapkan dengan dua pilihan Jalan orang benar dan jalan orang fasik Sebenarnya masmur ini hanya menunjukkan dua macam jalan itu Two ways in life Yang mana yang akan kita pilih Mari kita melihat yang pertama Jalan orang benar Di dalam ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga Kalau bapak ibu saudara memperhatikan Di dalam ayat satu dan duanya Dikatakan berbahagialah orang yang Di sini muncul kalimat yang bernada negatif Yang berbahagialah orang yang tidak berjalan Menurut nasihat orang fasik Yang tidak berdiri di jalan orang berdosa Dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemoh Orang fasik Orang berdosa Orang-orang pencemoh Beberapa penafsir mengatakan Dan perhatikan intensitas tadinya berjalan Lalu kalau kemudian orang berjalan itu Ya bisa sambil lalu saja Tetapi berdiri Itu berarti sudah mengambil sikap Dan bahkan duduk Ah itu sudah mengambil tindakan Nah bapak ibu saudara Kebahagiaan orang benar Bukanlah ketika dia semakin dalam Terlibat di dalam kefasikan Tetapi perhatikan Yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan Dan kesukaannya akan Taurat Tuhan itu Dibuktikan dengan merenungkan Taurat itu siang dan malam Apakah kebahagiaan kita Yang sejati Banyak orang bertanya tentang Apa sih arti hidup Apa sih arti kebahagiaan Dunia berkata Saya akan bahagia Kalau apa? Kalau saya punya banyak harta Saya sukses Saya berhasil dalam pekerjaan Dalam karir Dalam bisnis Dalam keluarga Di masyarakat saya berhasil Maka seringkali orang Mengukur keberhasilan Termasuk kebahagiaan Dengan materi Berapa banyak uang yang dia punya Berapa banyak mobil yang dia miliki Berapa banyak harta yang dia kumpulkan Itu namanya materialis Kita bukannya tidak membutuhkan harta Kita tidak Bukan berarti tidak membutuhkan Berbagai hal yang menunjang Memperlancar kehidupan Tetapi hati-hati Kalau ternyata kebahagiaan kita Kita taruh pada hal yang Tidak tepat Ada yang berkata Saya bahagia Kalau saya bisa belanja Sepuasnya Saya bisa makan Minum Menikmati semuanya Head on Foya-foya Bisa berjalan-jalan Boleh Menikmati segala Kesenangan Hati-hati Kesenangan menjadi sesuatu yang kita kejar Menjadi orang yang hedonis Atau bahkan kita sering mendengar Saya akan bahagia kalau saya nikah Dengan orang yang saya kasihi And I live happily ever after Jangan-jangan kita menjadi individualis Dan berpikir kalau saya dapat apa yang Saya idamkan Wah saya akan bahagia Perhatikan kebahagiaan Kebahagiaan sejati Bukan mendapatkan Bukan saja mendapatkan Apa yang kita mau Tetapi adalah ketika kita bisa hidup Di dalam ketaatan Kepada Tuhan Yang dibuktikan dengan kita Mencintai Taurat Tuhan Yang boleh merenungkan Taurat itu Siang dan malam Bukan seperti orang fasik Yang mungkin juga mendapat banyak hal Tetapi mengabaikan Perintah Tuhan Tidak mengikuti hukum Tuhan Bahkan etika-etika yang dilakukan Bukanlah etika yang benar Mengikuti apa yang Tuhan mau Lalu pemasmur menggambarkan Di ayat yang ketiga Orang benar itu gambarannya indah sekali Ia seperti pohon yang ditanam Di tepi aliran air Yang menghasilkan buahnya pada musimnya Dan yang tidak layu daunnya Apa saja yang diperbuatnya Berhasil Pohon tentunya Memenuhi Apa yang menjadi eksistensinya Sebagai pohon Ketika dia bisa berbuah lebat Tidak layu daunnya Apa yang diperbuatnya berhasil Ini keberhasilan yang Berakar di dalam Kedekatan Dengan aliran air kehidupan Sehingga Kalau kita kembali melihat Apa sih kebahagiaan yang sejati Cara pandang Kristiani Mengingatkan kita Bahwa kebahagiaan menurut Alkitab Hanya Tuhan yang bisa membahagiakan kita Kebahagiaan bukanlah tujuan Tetapi ini akibat karena kita dekat dengan Tuhan Maka kita menikmati kebahagiaan Kebahagiaan sejati Hanya jika seseorang Hidup sesuai Dengan kehendak Allah Di dalam Ketaatan Satu waktu saya datang ke kantor Tempat kami pelayanan Lalu ada seorang adik Dia seorang yang ngekos Dia tinggal jauh dari keluarga Dan Dia seorang perempuan yang Mungkin Wah biar ada hiburan Bapak Ibu Saudara di kamarnya Dia melihara ikan mas Di dalam akuarium Dan dia seringkali cerita tentang Ikan mas yang ada di dalam akuariumnya Dia sering menceritakan Dia menambah koleksi ikan masnya Di dalam akuarium Sampai satu pagi Ketika saya datang ke kantor Tiba-tiba dia berkata begini Kak Alex, Kak Alex Tadi malam Ikan mas saya bunuh diri Mengapa dia berkata begitu? Pagi hari dia menemukan Ada dua ekor ikan mas Yang sudah tergeletak Di atas karpet di kamarnya Yang lompat dari dalam akuarium Diskusi kami pagi itu Akhirnya Menyimpulkan Di mana ikan mas ini Paling bahagia Bapak Ibu Saudara Bukan di luar air Tetapi di dalam air Walaupun mungkin kita bilang Airnya cuma sedikit Terbatas banget Tempat bergeraknya ikan mas ini Tetapi kepuasan sejati Ikan mas ini ya di dalam air Demikian juga kita Anak-anak Tuhan Menjadi anak-anak Tuhan Bukannya gak enak Wah ini gak boleh Itu gak boleh Tetapi waktu kita hidup Sesuai dengan taurat Tuhan Kepuasan yang sejati Ketika kita ada Di dalam kehendak Allah Nampaknya begitu terikat Begitu terbatas Tetapi itulah Kepuasan yang sejati Yesus berkata kepada Murid-muridnya Yohanes 15 ayat 5 Akulah pokok anggur Dan kamulah ranting-rantingnya Barang siapa tinggal di dalam aku Dan aku di dalam dia Ia berbuah banyak Perhatikan kalimat Sebab di luar aku Kamu tidak dapat Berbuat Apa-apa Kiranya kita menemukan Kenikmatan Kebahagiaan Kepuasan yang sejati Karena kita berhlasi Dengan Tuhan Banyak orang sibuk Cari berkat Tuhan Tapi tidak mau cari Tuhan Mari kita tidak hanya Menikmati dan mencari berkatnya Tetapi kita benar-benar Menikmati Allah Di dalam hidup kita Jalan yang kedua Adalah jalan orang fasik Langsung dituliskan Gambaran Kalau tadi gambaran orang benar Seperti pohon Itu gambaran kehidupan Perhatikan gambaran orang fasik Bukan demikian orang fasik Mereka seperti sekam Yang ditiupkan angin Bapak ibu saudara Sekam ini Adalah Hal yang mati Makanya dituliskan lagi Di ayat 5 Sebab itu orang fasik Tidak akan tahan Dalam penghakiman Begitu pula Orang berdosa Dalam perkumpulan Orang benar Gambaran yang pertama Gambaran orang benar Itu adalah gambaran Kehidupan Tetapi ada gambaran yang kedua Gambaran orang fasik Orang yang tidak peduli Dengan firman Tuhan Dengan hukum Tuhan Tidak peduli Akan kehadiran Tuhan Dalam hidup mereka Ini gambaran kematian Jalan mana Yang akan saudara Pilih Ayat yang keenam Ayat yang terakhir Menyimpulkan Apa yang kita Bahas di dalam Ayat 1 Sampai dengan Ayat yang kelima Dituliskan Sebab Tuhan Mengenal Jalan orang benar Tetapi jalan orang fasik Menuju kebinasaan Terjemahan Alkitab berbahasa Inggris Menggunakan istilah For the Lord Watches over the way Tuhan bukan hanya Tahu Tetapi dia mengawasi Dia menyertai Karena memang Dia lah Allah Yang hadir Dalam hidup kita Yang membentangkan Jalan yang benar Itu bagi kita For the Lord Watches over the way Of the righteous But the way Of the wicked Leads to destruction Pilihannya ada Pada kita sekarang Salah satu Tokoh reformasi Yohannes Calvin Ketika memberikan Tafsirannya Mengomentari Apa yang ditulis Di dalam Masmur 1 Dia berkata Alih-alih kita Mengizinkan diri kita Dikaburkan Atau diserongkan Oleh berbagai Kebahagiaan yang semua Yang bahkan tidak kudus Mari kita terus Berpegang Pada firman Tuhan Dan akan Pemeliharaan Tuhan Di dalam Kehidupan kita Mari kita Tidak salah Memilih Di dalam Perjanjian baru Jalan itu Hadir Di dalam Kristus Yesus berkata Di dalam Yohannes 14 Ayat 6 Kata Yesus Kepada muridnya Akulah jalan Dan kebenaran Dan hidup Tidak ada Seorang pun Yang datang Kepada Bapak Kalau tidak Melalui Aku Yesus Tidak berkata Aku akan Menunjukkan jalan Tidak Tetapi Dia menyatakan Akulah jalan ini Dan kebenaran Dan hidup Kiranya setiap Kita yang boleh Mengenal Tuhan Hidup di dalam Dia Kita mengalami Kehidupan Di jalan Kebenaran Di jalan Kehidupan Karena Yesus Yang bahkan Sudah menyerahkan Hidupnya Bagi saudara Dan saya Sehingga kita Sekarang boleh Bukan hanya Menikmati Kehidupan Saat Tetapi kita Dijanjikan Kehidupan Yang kekal Mari terus Bertumbuh Dalam Pengenalan Akan Tuhan Hidup di jalan Kebenaran itu Tuhan sudah Kasih tiga hal Saudara Saya sering Ulang-ulang hal ini Yang pertama Tuhan kasih rohnya yang kudus Hadir memimpin Hidup kita Tuhan kasih Firmannya Firman adalah Pelita bagi kaki kita Terang bagi jalan kita Di dunia yang gelap Kita membutuhkan Firman Tuhan Dan Tuhan memberikan Komunitas Untuk saudara dan saya Saling Menjaga Bertumbuh Bersama Di dalam jalan Yang Tuhan Mau bagi kita Kiranya Apa yang kita Renungkan ini Boleh Kita hidupi Di dalam Keseharian kita Di tengah-tengah Berbagai pergumulan Ingatlah Bukan jalan Orang fasik Tetapi jalan Orang benar Yang saudara dan saya Akan pilih Amin Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Saya pikir Satu sisi Yang perlu kita Pahami ya Pak Bahwa hidup Rohani itu Adalah hidup Karena anugerah Tuhan Tetapi Anugerah itu Akan Mendapatkan Kepenuhannya Di dalam Kita Merespon Sehingga Saya pikir Bahwa Ini Ini bukan Hanya satu Kehidupan Yang saudara dan Saya jalani Sekali dapat One way Ticket to heaven Tetapi Kita Mengalami Pertumbuhan Di dalam Relasi Kedekatan kita Dengan Tuhan Di dalam Keseharian kita Kita semakin Dibawa Semakin Mendekat Dan Menikmati Tuhan Jadi Saya tetap Meyakini Bahwa Kalau Tuhan Memilih Tuhan akan Memegang kita Tetapi Tuhan akan Membawa kita Dalam Pertumbuhan Yang semakin Hari Semakin Menikmati Kasih dan Anugerahnya Nah Kalau ada yang Bilang Ya tapi Ini kok Belum Kelihatan Selaras Nah Itu memang Pertumbuhan Seumur hidup Kalau kita Lihat Apa tulisan Work in Progress Nah itulah Bagian kita Nah Jangan Sampai Kita Mengeraskan Hati Untuk Mengabaikan Apa yang Tuhan Mau Nah Saya pikir Salah satu Yang menarik Adalah Kita Terus Dibentuk Jadi Kalau hari ini Masih belum Terlihat Ya terus Kita Berdoa Berkumul Minta Tuhan Terus Membangun Kita Kita Fokus Kepada Kristus Sebagai Teladan Utama Kita Dan Ini Pertumbuhan Yang Gradual Jadi Saya tetap Kadang-kadang Begini Jangan Cepat-cepat Menghakimi Karena kita Belum Lihat Akhirnya Tapi Mari kita Mengusahakan Ketimbang Menghakimi Sesama Kita Yang Kayaknya Tidak Ada Progres Lebih Baik kita Mendorong Dia Apa yang Kita bisa Mungkin Kita Pinjamkan Renungan Belikan Renungan Bagi Dia Mungkin Kita Memforward Siaran-siaran Dari Barah Yang Kita Tahu Akan Bisa Menolong Dia Tapi Dia Sudah Dengar Banyak Firman Tidak Berubah Juga Terus Kita Jadi Jangan Tidak Berubah Sudah Dia Dikasih Apa Juga Tidak Bakal Berubah Kita Berusaha Seperti Kita Jadi Tuhan Atas Orang Lain Sudahlah Dia Dikasih Apa Juga Tidak Bakal Berubah Tapi Saya Pikir Bagian Kita Kita Bukan Hakim Tapi Bagian Kita Adalah Tuhan Saya Berdoa Supaya Melalui Hidup Saya Terus Membawa Orang Lain Juga Semakin Bertumbuh Kenal Tuhan Jadi Mungkin Itu Saran Saya Supaya Kita Tidak Buru-buru Cepat Menghakimi Hanya Karena Belum Melihat Perubahan Dan Still On Progress Baik Terima kasih Pak Alex Untuk Menolong Kita Ini Jangan-jangan Saya Yang Belum Berubah Bahkan Ketika Memandang Seseorang Belum Berubah Pak Ini kan Bicara Tentang Jalan Kebenaran Yang Kalau Dalam Bahasa Sekarang Ngetrendnya Ini Mendatangkan Atau Ada Berkat Atau Setidaknya Apa Hubungannya Dengan Berkat Dan Boleh Tahu Dari Pak Alik Sediri Definisi Berkat Itu Seperti Apa Supaya Kita Ngerti Bahwa Waktu Kita Berjalan Bersama Di Dalam Dan Dengan Kebenaran Itu Berkatnya Itu Bukan Sesuatu Yang Jadi Tujuannya Dapat Itu Tapi Kalau Definisinya Tentang Berkat Kita Tahu Berkatnya Ini Wah Ini Menarik Memang Pak Ya Berkali Kali Kalau Kita Ini Dalam Hidup Selalu Nyariknya Berkat Yang Tadi Saya Katakannya Bahwa Berkat Tuhan Dan Tuhan Seringkali Menjadi Dua Hal Yang Berbeda Dalam Arti Tidak Tidak Selamanya Berkat Tuhan Itu Bisa Kita Apa Ya Tidak Selamanya Berkat Tuhan Itu Menjadi Sesuatu Yang Membuat Kita Ingat Tuhan Saya Kasih Contoh Sebenarnya Begini Kalau Saya Menghayati Sebenarnya Kalau Kita Menikmati Berkat Tuhan Berkat Itu Harusnya Nelunjuk Kita Ketuhannya Sang Pembeli Berkat Jadi Berkat Itu Seperti Road Sain Road Sain Yang Rambu Rambu Di Jalan Yang Menunjukkan Kita Kepada Tuhan Tapi Realitanya Banyak Kali Kita Hanya Mau Berkat Tidak Tuhan Ini Artinya Apa Saya Coba Kasih Pemahaman Seperti Ini Bahwa Seringkali Untuk Menikmati Berkat Tuhan Kita Harus Taat Sama Tuhannya Nah Sementara Berkat Ketaatan Kepada Tuhan Tidak Selamanya Berbuahkan Berkat Seperti Yang Kita Mau Saya Kasih Contoh Begini Kita Mau Uang Eh Ada Cara Gampang Korupsi Ya Jadi Sebenarnya Kalau Kita Mau Berkat Tuhan Harusnya Sesuai Dengan Caranya Tuhan Jadi Jangan Berpikir Bahwa Ketaatan Kepada Tuhan Seringkali Langsung Membawa Berkat Tidak Demikian Ada Orang Yang Karena Dia Tidak Mau Korupsi Dia Hidup Jujur Dia Miskin Tapi Bagi Saya Dia Dapat Berkat Kenapa Berkat Dia Mendapatkan Tuhan Yang Dia Taati Dalam Hidup Jadi Bukan Berkat Materi Seperti Yang Orang Hidam Hidam Jadi Itu Kembali Lagi Ketaatan Kepada Tuhan Tidak Selamanya Membawa Berkat Seperti Yang Kita Pikirkan Ada Orang Yang Tidak Mau Nyontek Dia Belajar Lebih Keras Nilainya Tidak Setinggi Yang Nyontek Tapi Berkatnya Apa Berkatnya Dia Taat Sama Tuhan Dia Menikmati Tuhan Sang Pemberi Berkat Sementara Yang Lain Merasa Saya Nikmatin Nilai Saya Tinggi Padahal Hasil Nyontek Jadi Banyak Orang Yang Mengejar Berkat Sehingga Bisa Jadi Melupakan Tuhan Nah Itu Yang Kita Mesti Aware Dalam Hidup Kita Kadang Kita Cuma Merasa Gini Tuhan Berkatin Saya Padahal Caranya Salah Kita Nikmati Itu Dalam Ketidak Taatan Tapi Kita Merasa Kayak Istilahnya Karena Saya Dapat Ujungnya Berarti Semua Prosesnya Ini Jadi Benar Ya Nggak Juga Mesti Ingat Prosesnya Benar Walaupun Mungkin Ujungnya Tidak Seperti Yang Kita Bayangkan Mungkin Begitu Penjelasannya Saya Baik Baik Terima kasih Pak Alek Ini Jadi Pertanyaan Terakhir Untuk Menambahkan Hal Itu Pak Ini Kan Kalau Misalnya Seseorang Sedang Dalam Konteks Berjuang Atau Dalam Dalam Kerinduan Untuk Menunjukkan Sikap Hidup Yang Benar Dalam Ketatan Misalnya Tadi Bekerja Dengan Jujur Lalu Sekolah Dengan Jujur Dan Sebagainya Pak Wajar Enggak Pak Kalau Kita Mengalami Perasaan Misalnya Saya Melakukan Kebenaran Malah Dalam Tanda Kutip Jalan Terhambat Daripada Si dia Kok Dalam Tanda Kutip Berkatnya Lebih Lebih Mudah Hidupnya Lebih Gampang Dapat Jodohnya Lebih Gampang Kok Saya Rasanya Nah Wajar Kita Dalam Kekristian Kita Itu Begitu Dan Bagaimana Tanggapan Pak Alex Kapan-kapan Kita bisa Membahas Masmur 73 Ya Pak Karena Di Masmur 73 Persis Pertanyaan Seperti Yang Tadi Pak Feby Tanyakan Mewakili Kita Semua Yang Memang Seringkali Compare Tuhan Saya Sudah Ikut Engkau Saya Sudah Jujur Sudah Benar Kok Hidupnya Susah Sebenarnya Kalau kita Bilang Dasarnya Kita Berarti Ikut Tuhan Demi Berkat Sebenarnya Tulus Juga Kita Ikut Tuhan Jadi Ini Kalau kita Bicara Secara Jujur Dan Terbuka Kita Ikut Tuhan Untuk Mendapatkan Sesuatu Dari Tuhan Walaupun Itu Juga Pasti Tuhan Bisa Kasih Tapi Jangan Jangan Saya Cinta Tuhan Saya Ikut Tuhan Supaya Saya Dapat Sesuatu Sementara Yang Menurut Saya Jauh Lebih Alkitab Yang Itu Yang Lebih Tepat Sebenarnya Mengikut Tuhan Tuhan Meminta Kita Untuk Memberikan Segalanya Kepada Dia Nah Kadang Yang Perlu Kita Tanya Sebenarnya Kita Sudah Memberi Segalanya Tidak Untuk Dia Jangan 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 Kita Hanya Menggunakan Tuhan Untuk Mendapatkan Apa Yang Kita Mau Dan Itulah Realita Kehidupan Manusia Di dalam Dosa Kita Sering 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 Pikiran Kita Dengan Tuhan Take And Give Saya Juga Ngalan Sebagai Hamba Tuhan Ada Masa Masa Dalam Pergumulan Saya Jadi Sadar Saya Ini Ikut Tuhan Untuk Siapa Untuk Diri Saya Atau Untuk Tuhan Ketika Ada Hal Buruk Terjadi Misalnya Orang Tua Sakit Langsung Kita Bikin Tuhan Saya Udah Jadi Hamba Tuhan Saya Udah Tinggalkan Semua Yang Sebenarnya Saya Bisa Dapat Ini Sekarang Saya Melayani Tuhan Kok Keluarga Saya Sakit Seolah Kalau Kita Ikut Tuhan Melayani Tuhan Tuhan Boleh Ada Yang Sakit Di Keluarga Kita Jadi Sebenarnya Kita Nggak Sedang Ikut Tuhan Kita Ikut Kemauan Kita Tuhan Hanya Jadi Alat Supaya Yang Kita Mau Terjadi Nah Saya Pikir Itu Justru Tidak Tulus Jadi Waktu Kita Compare Dengan Orang Lain Jangan Jangan Kita Sedang Compare Apa Yang Kita Mau Yang Sebenarnya Kita Hanya Menggunakan Tuhan Untuk Mendapatkan Apa Yang Kita Mau Jadi Kalau Ada KPK Sorgawi Ketangkep Kita Semua Ini Kita Penjilat Penjilat Ikut Tuhan Supaya Sukses Ikut Tuhan Kadang-kadang Tidak Masuk Akal Bahwa Meskipun Saya Susah Menderita Dalam Dunia Saya Mau Ikut Yesus Sampai Selama Lama Kalau Saudara Mau Ikut Yesus Maka Sebenarnya Ikut Yesus Menjadi Tujuan Berkat Itu Nyusul Tuhan Ijinkan Dikasih Berkat Seperti Yang Orang Katakan Wah Lihat Dia ikut Tuhan Jujur Akhirnya Dapat Banyak Proyek Ada Juga Yang Begitu Jadi Ada Yang Dia Jujur Malah Company Senang Wah Ini Saya Kasih Proyek Lebih Banyak Lagi Wah Duitnya Nambah Ada Lagi Yang Kerja Di Tempat Lain Dia Jujur Tidak Dapat Tuh Karena Ternyata Di Sini Semua Koruptor Jadi Sebenarnya Ikut Tuhan Itu Dua Hal Mungkin Terjadi Bisa Berkat Materi Pemberi Berkat Sebenarnya Itu Cukup Bagi Hidup Kerohanian Kita Kalau Kita Serius Dengan Tuhan Ya Dan Saya Yakin Tuhan Pasti Juga Akan Mencukupkan Kita Dengan Berbagai Hal Yang Kita Butuhkan Mungkin Tidak Tidak Sampai Berlebihan Seperti Orang Tertentu Karena Tuhan Juga Ingatkan Yang Berlebihan Kamu Harus Berbagi Sama Kekurangan Nah Kita Yang Pas 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 Ya Sudah Itu Menjadi Bagian Yang Tuhan Percayakan Kita Pakai Dengan Maksimal Bahkan Untuk Memberkati Orang Lain Jadi Mungkin Itu Yang Saya Harus Ingatkan Hati Hati Dengan Berkat Tuhan Karena Yang Paling Penting Bukan Berkat Tapi Ikut Tuhannya Baik Terima kasih Dalam Dan Kuat Untuk Pesan Buat Kita Pak Alex Baik Kalau Demikian Rasanya Di Kolom Komentar Terima kasih Sekali Pak Alex Untuk Kesempatan Malam Hari Berjalan Ber Kita Menikmati Berjalan Bersama Dengan Tuhan Dalam Kebenaran Buat Rakan Rakan Yang Baru Masuk Di Pertangan Atau Di Bagian Akhir Nanti Bisa Mengulang Dari Awal Demikian Pak Alex Saya Persilahkan Kalau Ada Closing Statement Dan Sekaligus Menutup Di Dalam Doa Baik Saya Kembali Mengingatkan Kita Semua Seperti Penulis Kitab Masmur Di Awal Sebelum Kita Membaca Semua Masmur Yang Begitu Beragam Dia Memberikan Pilihan Seolah-olah Menolong Kita Untuk Menantang Kita Untuk Kemudian Memilih Apa Yang Akan Kita Cari Dan Hidupi Dalam Dunia Hidup Cuma Satu Kali Dan Dalam Hidup Yang Satu Kali Ini Kiranya Kita Tidak Salah Pilih Jalan Kalaupun Sedang Ngerasa Aduh Kayaknya Salah Pak Yuk Puter Balik Tuhan Kasih Ketempat Untuk Juga Datang Dan Boleh Menikmati Jalan Yang Benar Bersama Dia Mari Kita Berdoa Bapak Di dalam Surga Terima Kasih Malam Hari Ini Kami Boleh Bersama Sama Belajar Kerinduan Kami Tuhan Menolong Memimpin Sehingga Apa Yang Kami Pahami Yang Kami Pelajari Yang Bersyukur Buat Bapak Ibu Sudara Yang Bersama Sama Ikut Malam Hari Ini Maupun Yang Juga Akan Menonton Siaran Tunda Kami Berdoa Kiranya Kami Semua Ditolong Untuk Memilih Kebahagiaan Yang Sejati Yaitu Di Dalam Tuhan Bersama Tuhan Di Dalam Ketaatan Kepada Firman Ampuni Kami Yang Mungkin Masih Sering Mencari Jalan Jalan Kami Sendiri Yang Bukan Menjadi Jalan Mu Ya Tuhan Dan Kiranya Kami Boleh Bertobat Kami Kembali Kepadamu Karena Engkau Jalan Itu Yang Bukan Hanya Menunjukkan Kepada Kami Tapi Telah Mati Dan Bangkit Memberikan Kehidupan Kekal Bagi Kami Terima Kasih Kami Bersyukur Untuk Barat Digital Ministry Tolong Pelayanan Ini Terus Jadi Berkat Bagi Banyak Orang Kami Bersyukur Menutup Di Dalam Nama Tuhan Yesus Kami Berdoa Amin Amin Terima Kasih Sekali lagi Pak Alex Dan Terima Kasih Buat Rekan Rekan Semua Yang Sudah Bergabung Sampai Jumpa Besok Malam Bersama Dengan Kami Jangan Lupa Untuk Subscribe Dan Follow Media Social Dari Barat Ministry Ministry Saya Pb Timotius Bersama Dengan Pendeta Alex Dan Kerabat Yang Melayani Di Balik Layar Kami Undur Diri Amin Tuhan Berkat Kita Semua Terima Terima kasih.